Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ini menunjukkan bahwasannya perbuatan ini adalah bukan perbuatan yang dianggap sepilik Maksiat ini tidak bisa dianggap sepilik karena pengaruhnya sangat besar bagi kehidupan seorang muslim Kenapa demikian? Coba antum bayangkan Dan sekian jumlah masyarakat, penduduk dunia Jika sebagiannya saja yang berperilaku sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut Maka akan terjadi kehancuran Dan kita tahu Penyakit-penyakit seperti penyakit kelamin pada umumnya ini disebabkan oleh Ini pergaulan sesama jenis Silahkan antum cek Berbagai macam penyakit Kemaluan berbagai macam penyakit kelamin Itu disebabkan oleh hubungan sesama jenis Na'uzubillah min zalik Di dunia saja sesuai Allah tampakkan kepada kita Apa yang akan dialami oleh orang yang melakukan hubungan sesama jenis ini Itu yang pertama Dia akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua jamaah Pelaku LGBT Pelaku homoseksual Itu diancam Dengan ancaman dibunuh Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam Man wajidatumuhu ya'amalu amala qawmi l-lut Barang siapa yang Kata Nabi alaihi salatu wassalam Siapa saja yang menjumpai orang Yang melakukan perubatan homose Seperti kaumnya Nabi l-lut Ya Faqatulul fa'ilu wal maf'u'la bi' Bunuhlah pelakunya Dan pasangannya Hadis ini adalah hadis yang sahih diuratkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud Ya Jadi pertama tadi Pelaku homoseksual itu diancam dengan ancaman Ya Laknat Yang kedua dia diancam dengan ancaman bunuh Baik pelakunya Baik dia Pelaku atau pasangannya Kedua-duanya ini Sama-sama dibunuh Tapi disini Ada sebuah catatan yang penting Untuk kita garis bawahi Bahwasannya Yang berhak untuk membunuh Ya Yang berhak untuk mengadili pelaku homoseksual itu adalah Pemerintah Pengadilan Sedangkan masyarakat umum tidak punya hak dalam masalah ini Ya Jadi kalau Antum ini masyarakat biasa Menemukan ada pasangan homo Ya Maka Antum ini tidak berhak untuk menghakimi mereka Antum tidak berhak untuk menghukum mereka Yang berhak untuk menghukum mereka dengan hukuman bunuh Adalah pemerintah Pemerintah Islam Ada pun di zaman sekarang ini Ya Antum tidak bisa Tidak mungkin bisa menerapkan hukum ini Ya Antum membunuh pelaku homo dan pasangannya Nanti pada akhirnya Antum yang akan dituntut ulang Dituntut Dituntut balik oleh keluarganya mungkin Oleh komunitasnya mungkin Makanya yang berhak untuk menghukum pelaku homoseksual ini Adalah pemerintah Adalah hakim yang diangkat oleh kaum muslim ini Al-Fatihah